Hinaklana. Bab 26. Ilmu pedang tunggal keluarga Ling yang tiada bandingannya. Sudahlah, tidak perlu banyak adat lagi, kata Gakujin. Lalu ia berpaling kepada seng suami dengan tersenyum, setiap kali turun gunung tentu kau membawa pulang beberapa orang. Kali ini aku menduga sedikitnya kau akan terima tiga atau empat murid baru. Kenapa cuma satu orang saja kah sering mengatakan satu yang baik lebih berguna daripada sepuluh yang jelek, sahut gelaputkun dengan tertawa. Dan yang ini bagaimana menurut pandanganmu kukiramukannya terlalu tampan, tidak pantas sebagai orang persilatan. Ada lebih tepat kalau dia belajar susi ngokeng, empat buku dan lima kitab, padamu saja, boleh jadi kelakda akan lulus menjadi conggoan, gelar kesusastraan, demikian kata Gakujin dengan tertawa. Wajah pengci menjadi merah. Pikirnya, agaknya badanku yang lemah ini dipandang rendah oleh ibu guru. Selanjutnya aku harus giat belajar agar tidak ketinggalan dari para suheng. Tiba-tiba Gakujin melirik Lengho Utiong sekejap dan menegur, hektometer, kembali berkelahi lagi dengan orangnya. Tentu terluka bukan? Mengapa irmu kamu begitu pucat selama dalam perjalanan luka Lengho Utiong sebenarnya sudah sembuh, hanya irmu kanya memang masih pucat? Sejak kecil ia dibesarkan oleh Gakujin, makanya Gak itu menganggapnya seperti putranya sendiri, meski nadanya seperti mengomeli, tapi sebenarnya penuh perhatian. Lengho Utiong tersenyum dan menjawab, Kesehatanku sudah hampir pulih kembali. Sekali ini memang hampir-hampir saja tidak dapat bertemu lagi dengan Sunio, ya, supaya kau tahu di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Apakah kau kalah dengan penasaran ujar Gakujin sambil melototi pula sekali, golok Dian Pekong itu benar-benar sangat cepat sehingga murid tidak mampu menangkisnya, untuk mana justru ingin minta petunjuk kepada Sunio, kata Lengho Utiong. Nama Dian Pekong yang jahat memang sudah lama terkenal. Setiap orang tahu dia adalah maling cabul. Sekarang Gakujin mendengar Lengho Utiong terluka karena bertempur dengan Dian Pekong, seketika air mukanya berubah ramah kembali. Katanya sambil mengangguk, kiranya kau bertempur dengan keparat seperti Dian Pekong, itulah sangat bagus. Kusangka kau telah cari garah-garah dan bikin onar lagi. Bagaimana ilmu goloknya yang cepat itu? Coba terangkan, biar kita mempelajarinya dengan baik supaya lain kali dapat melabraknya lagi, meski lemah lembut tampaknya nyonya Gak ini, tapi bila mendengar soal berkelahi seketika timbul lagi semangat kesatrianya di masa dahulu. Gak Putkun hanya tersenyum saja tanpa ikut bicara. Dalam perjalanan pulang memang beberapa kali Lengho Utiong telah tanya padanya tentang Kera bagaimana mematahkan ilmu golok Dian Pekong yang cepat itu. Namun Gak Putkun sengaja tak mau mengatakan, biar sesudah tiba di rumah boleh Lengho Utiong minta petunjuk kepada istrinya. Dan benar juga, begitu mendengar tentang ilmu golok yang cepat itu, seketika Gak Hu Jin sangat tertarik. Sesudah masuk ke ruangan dalam, ramailah para murid Hoa San Pei itu saling menanyakan keadaan masing-masing. Kena murid wanita merasa sangat tertarik oleh cerita Gak Leng Sian tentang apa yang dilihatnya di kota Hok Chiu dan Heng San. Sedangkan Liu Tai Yeu asyik mengobrol kepada para sutenya tentang pertarungan sengit antara Toa Suko mereka melawan Dian Pekong, tentang terbunuhnya Lo Jin Kiat dari Jin Xiapei. Sudah tentu apa yang terjadi itu sengaja dibumbu-bumbui oleh Liu Tai Yeu sehingga seakan-akan bukan Toa Suko mereka yang dikalahkan Dian Pekong, sebaliknya sepertinya Dian Pekong yang dihajar oleh Lengho Utiong. Gak Hu Jin sendiri duduk pada sebuah kursi di sudut sana dan sedang memerhatikan Lengho Utiong memainkan ilmu bolok kilat dari Dian Pekong itu. Rupanya ilmu bolok itu memang sangat hebat dan sukar dibayangkan sebelumnya, diam-diam nyonya Gak kaget dan sangat heran. Ketika Lengho Utiong menggunakan tangan kanan dengan gaya membacokian kemari sampai 13 kali, lalu menarik diri dan berhenti main, perlahan-lahan Gak Hu Jin menghela nafas longgar. Sungguh lihai pujinya sambil menggeleng kepala. Sesudah merenung sejenak, kemudian nyonya Gak itu bertanya, ilmu bolok Dian Pekong yang menyerang 13 kali secara berantai ini kira bagaimana dapat kau patahkan dia punya ilmu bolok ini memang maha sakti, pandangan Tecu sendiri sampai berkunang-kunang dan bingung, masakah mampu mematahkannya sahut Lengho Utiong dengan tertawa. Benar, Kap Tagak Hu Jin. Kukira biarpun tokoh kelas 1 dari dunia perselatan zaman ini yang mampu menyelamatkan jiwa di bawah serangan kilat 13 kali ini, mungkin jumlahnya dapat dihitung dengan jari, apalagi bocah ingusan semacam kau. Tentu kau telah main licik dan dengan akal bulus dapat mengelabui keparat Dian Pekong itu, sejak kecil Lengho Utiong sudah ikut keluarga Gak, maka wataknya dan kepandainya sudah tentu cukup dikenal oleh Gak Hu Jin. Muka Lengho Utiong menjadi merah, sahutnya dengan tersenyum, Tecu memang mengeluh dan kehuakan ketika dia baru saja memainkan 2-3 jurus ilmu boloknya itu. Tapi Tecu lantas bergelak tertawa. Untuk ini Dian Pekong menjadi melongo heran. Ia tanya, apa yang kau tertawakan? Apakah kau kira mampu menangkis 13 kali serangan goloku ini dengan tertawa Tecu telah menjawab, kiranya Dian Pekong yang namanya termaskur asalnya adalah murid buangan Hoa San Pekami. Sungguh tidak nyana, sungguh tak terduga. Ya, ya, tentulah disebabkan tingkah lakumu yang buruk, makanya kau telah diusir keluar dari golongan kami. Dian Pekong menjadi marah-marah, katanya, murid buangan Hoa San Pek apa segala, kau ngaco belu belaka. Ilmu silaku mempunyai gayanya sendiri, ada sangkut paut apa dengan Hoa San Pek kalian dengan tertawa Tecu menjawab, kau punya ilmu golok ini meliputi 13 gerakan bukan? Aku sendiri pernah menyaksikan permainan ilmu golok ini dari ibu guruku. Beliau telah menciptakan ilmu golok yang lemah gemulai ini dikala beliau lagi menyulam. Sungguh tidak nyana seorang laki-laki seperti dirimu juga dapat menirukan gayanya kaum wanita, belum habis ucapannya, lengsian dan para sumuainya sudah lantas mengikik geli. Gak Putkun juga tersenyum sambil mengomel, ngaco. Ngaco belaka sedangkan Gak Hujin juga lantas menyemprotnya, kau sembarangan mengoceh pak keruan. Segala apa boleh kau katakan, mengapa ibu gurumu ikut-ikut kau sebut hendaklah Sunilu maklum, Dian Pekong itu sangat sombong. Bila dia mendengar ilmu goloknya yang lihai itu ku katakan berasal dari ciptaan Sunilu serta mempersamakan dia dengan kaum wanita, maka dia pasti akan membantah dan pasti tak jadi membunuh Tecu pada waktu itu. Dan benar juga, dia lantas memainkan pula ilmu goloknya dengan perlahan, setiap jurus selalu ia tanya, apakah betul ini ciptaan ibu gurumu Tecu sengaja diam saja untuk makin membuat panas hatinya, berbareng Tecu lantas ingat baik-baik setiap jurus permainannya itu. Akhirnya barulah Tecu berkata, maaf, Dian Heng, boleh jadi siyaute salah sangka. Tampaknya ilmu golok Dian Heng ini mirip dengan ilmu pedang ciptaan ibu guruku, tapi di dalamnya ternyata ada perbedaan-perbedaannya. Agaknya Dian Heng tidaklah mencuri belajar dari perguruanku, rupanya dia mengetahui maksud Tecu, dengan gusar ia berkata, Hektometer, karena kau tidak mampu melawan ilmu goloku ini, lantas kau mengoceh tak keruan untuk mengulur tempo, memangnya kau sangka aku bodoh dan tidak tahu tujuanmu. Tendek kata, Leng Houtiong, kau sudah mengatakan Hoa Sanpei kalian juga punya ilmu golok yang sama, maka kau harus coba memainkan sekarang biar aku bertambah pengalaman juga. Tecu lantas menjawab, Hoa Sanpei kami hanya menggunakan pedang dan tidak main golok. Ilmu pedang ciptaan ibu guruku itu hanya diajarkan kepada murid wanita. Kita sebagai kaum laki-laki masakah ikut-ikut menggal-megol memainkan ilmu pedang yang menertawakan itu dengan gusar Dian Pekong berkata, menertawakan atau tidak? Pendek kata kau harus mengaku terus terang bahwa Hoa Sanpei sesungguhnya tak ada ilmu silat seperti ilmu goloku ini. Leng Houtiong, sebenarnya orang si Dian kagum kepada jiwa kesatriamu, seharusnya kau tidak, tidak pantas sembarangan mengoceh mempermainkan aku siapa sudi dikagumi oleh manusia rendah macam dia itu selagak lengsian. Memang seharusnya Toa Suko mempermainkan dia biar kapok, tapi waktu itu ku rasa mau tidak mau aku harus memainkan beberapa jurus yang telah ku katakan itu, ujar Leng Houtiong. Dan apakah kau benar-benar megal-megol menirukan gaya kaum wanita? Tanya lengsian dengan tertawa. Biasanya aku sudah sering melihat kau berlatih sehingga untuk menirukan megal-megol kaum wanita adalah tidak sukar bagiku, sahut Leng Houtiong. Ha, jadi kau menganggap aku suka megal-megol? Awas, nanti ku jawarku pinggu omeh lengsian dengan manja. Sejak tadi Gak Houtiong diam saja, baru sekarang ia membuka suara, anak sian, coba kau berikan pedangmu kepada Toa Suko. Leng sian menurut, ia melolos pedangnya dan diberikan kepada Leng Houtiong. Katanya, nah, ibu ingin melihat kera kau memainkan pedang dengan gaya megal-megol husen tak Gak Houtiong. Jangan kau guberis dia, anak Tiong. Coba kau pertunjukkan permainanmu waktu itu, Leng Houtiong maklum bahwa ibu gurunya ingin tahu ilmu silat andalan di Anpek Kong. Segera ia memberi hormat lebih dulu, katanya, baiklah, Tecu akan coba mainkan ilmu golok di Anpek Kong itu, Sunio dan Suhu menurut peraturan Hua Sanpei. Bila kaum muda hendak main di depan kaum tua, maka harus permisi lebih dulu. Sesudah Gak Putkun mengangguk, mulailah Leng Houtiong mengacungkan pedangnya. Sekonyong-konyong, tanpa ada suatu tanda lebih dulu, tahu-tahu pedangnya membacok beruntun-beruntun tiga kali dengan secepat kilat sehingga mengeluarkan suara mendengung-dengung para murid Hoa Sanpei sampai terkejut, beberapa murid wanita bahkan sampai menjerit kaget. Dalam pada itu Leng Houtiong telah memainkan pedangnya sedemikian cepatnya, tampaknya seperti kacau tak teratur, tapi dalam pandangan tokoh-tokoh seperti Gak Putkun dan istrinya, setiap bacokan atau tebasan Leng Houtiong itu dapat dilihat dengan jelas, serangan-serangannya jitu lagi ganas. Hanya sekejap saja Leng Houtiong sudah lantas menarik kembali pedangnya dan berdiri tegak, lalu memberi hormat pula kepada guru dan ibu gurunya. Leng Sian rada kecewa, tanyanya, hanya begini saja sudah selesai lebih cepat justru lebih bagus, ujar Gak Hujin. Ketiga belas jurus Golokilat ini setiap jurusnya membawa 3-4 gerakan perubahan sehingga dalam sekejap ini dapat bermain lebih dari 40 gerakan, ilmu Golokilat ini benar-benar jarang ada bandingannya di dunia ini, Bila dimainkan oleh Keparat Dian Perkong sendiri, kecepatannya 2-3 kali lebih cepat lagi daripada tecu, ujar Leng Houtiong. Gak Hujin saling pandang sekejap dengan Gak Putkun, keduanya sama-sama merasa gegetun dan kagum akan ilmu Golokilat itu. Tiba-tiba Gak Hujin melolos sebatang pedang dari pinggang seorang murid wanita dan berseru kepada Leng Houtiong, gunakan Golokilat Leng Houtiong mengiakan dan seret, ia gunakan pedang sebagai Golok terus membacok ke arah Gak Hujin. Tempat yang diarah oleh serangan ini aneh luar biasa. Kelihatannya pedang itu sudah meleset melampaui badan Gak Hujin, tapi mendadak ujung pedang bisa melengkung balik ke pinggang nyonya Gak itu. Keruan Leng Sian terkejut, dia sampai menjerit, Awas, ibu namun dengan cepat Gak Hujin telah meloncat maju, tanpa peduli tusukan dari belakang itu, dia lantas balas menusuk dada Leng Houtiong dengan tidak kalah cepatnya. Kembali Leng Sian menjerit, Awas, Toa Suko Leng Houtiong ternyata juga tidak menangkis, sebaliknya ia balas membacok pula satu kali sambil berseru, Di An Perkong jauh lebih cepat daripada ini, Sunil seret-seret-seret, kembali Gak Hujin menusuk tiga kali pula dan Leng Houtiong juga balas menyerang tiga kali. Makin lama makin cepat serang menyerang kedua orang, yang digunakan selalu serangan berbahaya, tapi tiada seorang pun yang main menangkis, hanya menggunakan kerum mengelap dan menyerang. Dalam sekejap saja kedua orang sudah bergebrak 20 jurus lebih. Pengci sampai ke Sima menyaksikan pertarungan hebat itu. Pikirnya, tingkah laku Toa Suko tampaknya angin-anginan, tapi ilmu silatnya sesungguhnya sedemikian lihai. Untuk selanjutnya aku harus giat berlatih supaya kelak tidak dipandang hina oleh orang lain, pada saat itulah sekonyong-konyong pedang Gak Hujin menusuk ke depan pula, sekali ini tepat mengancam di depan tenggorokan Leng Houtiong sehingga tak sempat mengelak lagi. Tapi Leng Houtiong telah berkata, percuma, dia dapat menangkisnya, baik seru Gak Hujin sambil tarik kembali pedangnya untuk mengulangi serangan-serangan lain pula. Beberapa jurus kemudian, seret, kembali ujung pedangnya Gak itu mengancam di depan tenggorokan Leng Houtiong. Namun pemuda itu tetap berkata, dia dapat menangkisnya dengan ucapan ini Leng Houtiong hendak mengatakan bahwa dirinya memang tidak mampu mengelakkan serangan sang ibu guru, tapi ilmu golok di Ang Perkong yang jauh lebih cepat itu dapat menangkis serangan-serangan ibu gurunya itu. Segera kedua orang mengulangi pula, makin lama makin cepat. Sampai akhirnya Leng Houtiong tidak sempat mengatakan dia dapat menangkis lagi, sebagai gantinya dia hanya menggeleng saja bila dia terancam oleh setiap gerakan Gak Hujin, dengan begitu maksudnya hendak mengatakan serangan ibu gurunya itu tetap belum dapat mengalahkan Dian Pek Kong. Permainan Gak Hujin bertambah semangat, mendadak ia membentak nyaring, sinar pedangnya gemerdeb menyilaukan, sekeliling tubuh Leng Houtiong seakan-akan berbungkuskan sinar perak. Sekonyong-konyong nyonya Gak menusuk ke depan, tahu-tahu ulu hati Leng Houtiong terancam, cepatnya benar-benar secepat kilat. Bahkan tertampak Gak Hujin terus sorong pedangnya ke depan sehingga tubuh Leng Houtiong benar-benar kelihatan tertembus sebab gagang pedang Gak Hujin sampai mepet di dada anak muridnya itu. Ibu Leng Sian menjerit khawatir. Tapi lantas terdengarlah suara terang-tering berulang-ulang, beberapa potong pedang kutung sepanjang beberapa senti telah jatuh semua di samping kaki Leng Houtiong. Gak Hujin bergelak tertawa dan menarik kembali tangannya, ternyata pedangnya yang panjang tadi kini hanya tertinggal bagian gagang saja. Sumuai, sedemikian hebat tenaga dalamu, sampai aku pun tidak mengetahuinya, ujar Gak Putkun dengan tertawa. Meski mereka adalah suami istri, tapi asalnya mereka memang saudara seperguruan, maka panggilan yang sudah biasa itu tetap digunakan meski mereka sudah menikah dan sekarang pun sudah tua. Maka dengan tersenyum Gak Hujin menjawab, Ah, suku terlalu memuji saja. Hanya sedikit kepandaian tak berarti saja kenapa mesti dipersoalkan, alangkah kejutnya Leng Houtiong ketika melihat potongan-potongan pedang kutung yang berserakan itu. Baru sekarang dia tahu bahwa waktu ibu gurunya menusukan pedangnya tadi benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya. Akan tetapi begitu ujung pedang menyentuh bajunya, seketika ia memutar kembali tenaga dalam yang mahadasyat itu, dari tenaga yang mendampar lurus ke depan itu berubah menjadi putaran kembali, maka seketika pedangnya tergetar patah menjadi beberapa potong. Sudah tentu Kero menguasai lurusnya itu benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Keruan tidak kepalang kagumnya Leng Houtiong. Katanya dengan gegetun, dengan kepandaian Sunio ini, betapapun cepat ilmu golok di Anpekong itu juga tidak mampu menghindarkan diri dari serangan Sunio ini, melihat baju Sankto Asuko itu penuh lubang di muka dan di belakang, seluruhnya adalah bekas tusukan pedang gak hujin, diam-diam pengciin membatin, di dunia ini ternyata ada ilmu pedang sehebat ini. Asal aku dapat mempelajari beberapa bagiannya saja sudah cukup untuk membalas sakit hati ayah bundaku, lalu terpikir pula, Jing Xiapei dan Boko Hong sama-sama mengincar Psiakiam buah keluarga ku, padahal Psiakiam hoat kami itu kalau dibandingkan dengan ilmu pedang Sunio barusan ini bedanya seperti langit dan bumi, dalam pada itu Gak hujin tampak sangat kuas, katanya, anak Tiong, kau bilang seranganku yang terakhir tadi dapat membinasakan di Anpekong. Maka hendaklah kau berlatih yang giat, biar kuajarkan jurus ilmu pedang tadi padamu, banyak terima kasih, Sunio, sahut Leng Houtiong. Aku juga ingin belajar, ibu seru Leng Sian. Gak hujin menggeleng, katanya, luwekangmu belum cukup sempurna, jurus serangan tadi tak dapat kau pelajari dengan baik, luwekang Toa Suko juga selisih tidak jauh dengan luwekangku, kalau dia dapat mengapa aku tidak ujar Leng Sian dengan penasaran. Gak hujin tersenyum tanpa bicara lagi. Dengan manjal Leng Sian lantas menarik tangan Seng Ayah dan berkata, Ayah, harap engkau mengajarkan padaku sejurus ilmu pedang yang dapat mematahkan serangan itu, agar kelak aku tidak selalu dihina oleh Toa Suko Heng. Ilmu pedang ibumu itu bernama pedang tunggal keluarga Leng tiada bandingan, di dunia ini tiada tandingannya, dari mana aku mampu menciptakan care untuk mematahkannya ujar Gak Putkun sambil menggeleng kepala dan tertawa. Kau membual apa omel Gak Hujin dengan tersenyum, bila ucapanmu itu tersiar, bukankah akan ditertawai oleh sesama kawan bulim jurus ilmu pedang tadi memang diciptakan oleh Gak Hujin secara mendadak dan menurut keadaan, di dalamnya mengandung inti saril wekang dan ilmu pedang Hoa Sanpei yang paling murni, ditambah lagi kecekatan berpikir Gak Hujin yang tajam, maka jurus serangannya tadi memang amat lihai. Dan dengan sendirinya ilmu pedang baru itu belum ada sesuatu nama sebutan. Gak Putkun cukup kenal watak seng istri yang tinggi hati, biarpun sudah menikah juga lebih suka orang memanggilnya sebagai Ling Li Hiap, pendekar Ling, daripada disebut Gak Hujin, nyonya Gak. Artinya menghormati kepandayan yang sejati dan bukan karena mengandalkan nama suaminya yang termasuhur itu. Walaupun mulutnya mengomeli seng suami, tapi sebenarnya dia merasa suka dengan nama ilmu pedangnya yang diberikan Gak Putkun tadi. Begitulah Gak Leng Sian lantas mengusik lagi, Ayah, kapan-kapan engkau juga boleh ciptakan 10 jurus ilmu pedang keluarga Gak yang tiada tandingannya di kolong langit ini, lalu ajarkan padaku agar aku dapat melabrak Toa Suko, tidak bisa, kecerdikan ayahmu kalah jauh daripada ibumu, aku tidak mampu menciptakan apa-apa, sahup Putkun dengan tertawa. Tapi Leng Sian yang nakal itu lantas membisiki seng ayah, bukannya engkau tak mampu menciptakan, soalnya engkau takut gini, tidak berani menciptakan, Hus, ngaco belo omel Putkun dengan terbahak-bahak sambil mencubit perlahan pipi putrinya itu. Sudahlah, anak Sian, jangan usilan lagi, kata Gak Hujin. Coba Teknau, aturlah meja sembahyangan agar Leng Sutemu dapat melakukan upacara sembahyang kepada para leluhur perguruan kita, Teknau mengiakan terus pergi melaksanakan tugasnya. Tidak lama kemudian segala sesuatu sudah disiapkan dengan baik. Gak Putkun mendahului menuju ke ruangan sembahyang dengan diikuti Gak Hujin dan para muridnya termasuk Leng Pengci. Setiba di ruangan itu, Pengci melihat suasana ruangan itu cukup angker, kedua sisi dinding masing-masing tergantung sebatang pedang kuno. Mungkin pedang-pedang itu adalah milik tokoh-tokoh angkatan tua di masa lampau. Diam-diam Pengci berpikir, nama Hoa San Pei sedemikian termasuk sekarang, dapat diduga pedang-pedang tinggalan para leluhur Hoa San Pei itu entah sudah berapa banyak membinasakan kawanan penjahat, sementara itu Gak Putkun sudah tekuk lutut lebih dulu di depan meja sembahyang dan menjura beberapa kali, lalu berdoa, tecu Gak Putkun hari ini telah menerima Lim Pengci dari Hokciu sebagai murid, semoga arwah para cosu, leluhur, suka memberi berkah, supaya Lim Pengci giat belajar, menjaga kehormatan diri sendiri, taat kepada tat-tat tertib perguruan dan takkan meruntuhkan nama baik Hoa San Pei kita, mendengar begitu, segera Pengci ikut berlutut dan menjura dengan himat. Gak Putkun lantas berdiri, lalu katanya dengan tegas, Lim Pengci, hari ini kau telah diterima menjadi murid Hoa San Pei, kau harus patuh kepada peraturan perguruan, bila melanggar tentu akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatanmu. Perguruan kita sudah terkenal selama beberapa ratus tahun, maka setiap murid wajib menjaga nama baik perguruan, kesemuanya hendaklah kau ingat-ingat betul. Ya, tecu akan ingat dan taat kepada ajaran Suhau, sahup Pengci. Leng Hau Tiong tiba-tiba Gak Putkun berkata lagi, coba kau uraikan tat-tat tertib perguruan kita agar diketahui oleh Lim Pengci, Leng Hau Tiong mengiakan. Lalu berseru, Lim Sute, hendaklah engkau dengarkan dengan baik. Pertama, dilarang mengkhianati perguruan dan mendurhakai orang tua. Kedua, dilarang menindas kaum lemah. Ketiga, dilarang main perempuan dan menggoda wanita baik-baik. Keempat, dilarang saling iri dengan sesama saudara seperguruan dan bunuh-membunuh. Kelima, dilarang mencuri dan tamak harta benda. Keenam, dilarang sombong dan menyalahi sesama kaum persilatan. Ketujuh, dilarang bergaul dengan kaum penjahat dan bersekongkol dengan kawanan iblis. Inilah tujuh larangan hoasan P kita yang harus ditaati bersama oleh segenap anak murid kita. Baik, siyaute akan patuh kepada ketujuh larangan perguruan tersebut dan tidak berani melanggarnya, sahup pengci. Bagus, hanya sekian saja peraturan dari perguruan kita, ujar gak keputkun dengan tersenyum. Hendaklah kau taat kepada ketujuh larangan itu, setiap saat harus ingat mengutamakan budi kebajikan, jadilah seorang kesatria sejati, dengan demikian dapatlah guru dan ibu gurumu merasa senang, pengci mengiakan dan memberi hormat kepada guru dan ibu guru serta para suheng. Anak peng, sekarang bolehlah kau urus penguburan layon kedua orang tuamu untuk memenuhi kewajibanmu sebagai putra orang, habis itu barulah nanti mulai belajar dasar-dasar ilmu silat perguruan kita, kata Gakuputkun. Dengan air matah bercucuran pengci mengucapkan terima kasih. Kemudian Gakuputkun berpaling dan mengamat-amati Lengho Utiong sejenak, lalu berkata, anak Utiong, kepergianmu kali ini telah melanggar berapa banyak dari tujuh larangan perguruan kita Lengho Utiong terkesiap. Ia tahu biasanya sang guru sangat sayang kepada anak muridnya, tapi bila ada yang melanggar undang-undang perguruan, maka pasti dihukum tanpa pandang bulu. Segera ia berlutut dan menjawab, Tecu Tau sudah bersalah, karena tidak patuh kepada ajaran guru dan ibu guru, maka telah melanggar larangan ke-6. Di cuisian lo Tecu telah membunuh Lo Jin Kiat dari Jin Siaphei, Gakuputkun mendengus dengan wajah kering. Ayah, tiba-tiba Leng Sian menimberung, kejadian itu adalah salahnya Lo Jin Kiat karena dia hendak menganiaya Toa Suko pada saat dia sudah terluka parah sehabis bertempur mati-matian dengan Dian Pekong, tidak perlu kau ikut campur urusan orang lain, kata Kutkun. Peristiwa itu diawali ketika anak Tiong menendang jatuh kedua murid terkemuka dari Jin Siaphei. Kalau tidak ada percepokan itu tentu Lo Jin Kiat akan mengganggu anak Tiong di saat dia terluka parah, tentang Toa Suko menendang murid Jin Siaphei itu, bukankah ayah sudah menghukum rangket kepada Toa Suko, kesalahan yang sudah diberi hukuman mana boleh diperhitungkan kembali demikian kembali Leng Sian menyala lagi. Apalagi Toa Suko masih belum sembuh dari lukanya yang parah, janganlah ayah merangketnya lagi, Gak Putkun melotot sekali kepada putrinya itu, katanya dengan bengis, saat ini harus bicara tentang tata tertib perguruan kita. Kau juga murid Hoa San Pei, kau dilarang sembelarangan ikut bicara jarang Leng Sian diperlakukan oleh ayahnya dengan sikap begitu bengis. Keruan ia merasa penasaran dan hendak menangis. Dalam keadaan biasa seumpama Gak Putkun tidak ambil pusing padanya juga ibunya tentu akan menghiburnya dengan kata-kata membujuk. Tapi sekarang Gak Putkun bertindak sebagai Chiang Bun Jin serta mengusut tentang pelanggaran undang-undang perguruan sendiri, maka segera ia bicara lagi kepada Leng Hoa Tiong, Le Jin Kiat telah menganiaya kau pada saat kau dalam keadaan payah, tapi kau pantang menyerah. Ini adalah sikap seorang laki-laki sejati. Akan tetapi mengapa kau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sehingga menyinggung nama baik Hing San Pei? Mengapa kau bilang asal melihat Nikoh pasti kalah judi segala? Katanya aku juga takut menjumpai Nikoh tiba-tiba Leng Sian tertawa geli. Tapi ia lantas diam lagi setelah dipelototi oleh Seng Ayah. Maka terdengarlah Leng Hoa Tiong telah menjawab, tak kalah itu yang dipikirkan Tecu adalah menyelamatkan Sumo Ai dari Hing San Pei itu. Karena Tecu sadar bukan tandingan Dian Pekong dan tidak mampu menolong Sumo Ai dari Hing San Pei itu, namun Sumo Ai itu malah tidak mau melarikan diri dan mau memelah diriku. Untuk menyingkirkan dia dari tempat bahaya terpaksa Tecu sembarangan mengoceh, kata-kata demikian itu memang sangat menyinggung nama baik para supek dan susok dari Hing San Pei. Maksudmu hendak menyingkirkan Giling Sutit dari tempat berbahaya, hal ini memang tidak salah, tapi segala apa boleh kau katakan, mengapa justru menggunakan ucapan yang tidak senonoh itu? Sekarang urusan ini sudah diketahui semua oleh Ngkau Gak Tiam Pei. Mereka tentu akan mengatakan kau bukan orang baik-baik dan anggap aku tak bisa mengajar murid. Leng Houtiong mengiakan dengan membungkuk dan mengaku salah. Lalu Gak Putkun meneruskan, kau mengeram di rumah pelacuran untuk merawat lu kamu boleh dikata karena terpaksa. Tapi kau telah menyembunyikan Giling Sutit dan Iblis Cilik dari Mokau itu di dalam selimut, lalu mengatakan kepada Ih Kuan Chu dari Jing Siapai bahwa mereka adalah perempuan pelacur, hal ini membawa bahaya yang amat besar bila mana akalmu itu terbongkar, bukan saja nama baik Hoa San Pei kita akan meruntuh, bahkan nama baik Hing San Pei yang bersejarah ratusan tahun itu pun akan ikut tercemar. Leng Houtiong sampai berkeringat dingin mendengarkan omelan Seng Guru, katanya dengan suara gemetar, kejadian itu memang mendebarkan hati bila Te Chu pikirkan kembali. Kiranya Suhu sendiri pun telah mengetahui, tentang kau dikirim ke Kun Giok Ih untuk merawat lu kamu oleh gembong Mokau yang bernama Kek yang itu baru ku ketahui kemudian, tapi waktu kasuruh kedua anak darah itu sembunyi di kolong selimut, saat itu aku sudah berada di luar jendela, kata Put Kun. Untung Suhu telah mengetahui bahwa Te Chu bukanlah orang yang berkelakuan tak senonoh, ujar Leng Houtiong. Hektometer, jika benar-benar kau main gila di rumah pelacuran itu, tentu sudah lama ku penggal kepalamu, masakah kau dapat hidup sampai hari ini kata Gak Put Kun dengan kering. Leng Houtiong mengiakan dengan kikuk-kikuk. Air muka Gak Put Kun semakin kering, selang sejenak baru dia menyambung pula, kau sudah tahu bahwa anak darah syikik itu adalah orang Mokau, mengapa kau tidak lantas membunuhnya saja? Biarpun kakeknya telah menolong jiwamu, tapi kera demikian adalah akal licik biasa dari orang Mokau yang hendak memecah belah engkau gak tiampai kita. Kau toh bukan orang tolol, masakah tidak tahu? Orang sengaja menolong jiwamu, tapi sebenarnya mengandung tipu muslihat yang mendalam. Coba lihat saja, betapa cerdik pandainya Lok Sing Hong, akhirnya dia juga masuk perangkap musuh sehingga dirinya sendiri binasa dan keluarganya hancur berantakan. Tipu muslihat Mokau yang keji itu telah kau saksikan sendiri. Namun sedari olam kita pulang ke Hoasan sini, sepanjang jalan belum pernah ku dengar kau mengeluarkan sepatah katapun yang namanya mencela perbuatan Mokau. Anak Tiong, agaknya sesudah jiwamu ditolong orang, lalu dalam hal baik dan buruk kau pun mulai kabur membedakannya. Persoalan ini menyangkut kepentingan hari depanmu sendiri, hendaklah kau mempunyai pendirian yang tegas. Leng Ho U Tiong menjadi terkenang kembali kepada paduan suara kecapi dan seruling yang dibunyikan Kik Yang dan Lok Sing Hong pada malam di pegunungan sunyi itu. Jika Kik Yang dikatakan mempunyai tipu muslihat tertentu dan sengaja membuat celaka, rasanya hal ini tidaklah mungkin. Melihat air muka muridnya mengunjuk rasa sangsi, segera Gak Put Kun bertanya pula, Anak Tiong, urusan ini bukan saja menyangkut kepentingan dirimu, bahkan juga menyangkut jaya runtuhnya Ho Asan Pei kita. Maka dari itu janganlah kau menyembunyikan sesuatu rahasia padaku. Aku hanya ingin tanya padamu, bila kau bertemu dengan orangmu kau, apakah kau akan memandangnya sebagai musuh dan membunuhnya tanpa ampun? Seketika Leng Ho U Tiong sukar menjawab, ia hanya memandangi sang guru dengan termangu-mangu. Dalam benaknya tiada henti-hentinya berputar suatu pikiran, kelak bila aku ketemu dengan orangmu kau, apakah tanpa tanya benar atau salah lantasku bunuh? Begitu saja sungguh ia tidak tahu kera bagaimana harus menjawab pertanyaan buunya itu. Gak Put Kun menatap sang murid sampai sekian lamanya dan tetap tidak mendapat jawaban, akhirnya ia menghela nafas panjang dan berkata, rasanya percuma juga bila saat ini kau dipaksa menjawab pertanyaanku ini. Kepergianmu kali ini telah banyak merosotkan nama baik Ho Ah San Pei kita, maka aku menghukum Kasemadi menghadap tembok selama satu tahun, hendaklah kau memikirkan dan merenungkan kembali kejadian ini dari awal sampai akhir, yaa, Tetsu menerima hukuman suhu ini, Sahut Leng Ho U Tiong sambil memberi hormat. Hah, menghadap tembok selama setahun Leng Sian menegas. Lalu selama setahun ini setiap hari mesti menghadap tembok selama berapa jam-berapa jam apa? Harus setiap saat, dari pagi sampai malam, kecuali makan dan tidur, setiap waktu harus duduk menghadap tembok, Sahut Put Kun. Wah, mana boleh jadi demikian? Apakah Toa Sukotakan kesal setiap hari harus menghadapi tembok melulu Ujar Leng Sian? Kesal apa omel gak put Kun? Dahulu kakek gurumu pernah bersalah dan dihukum menghadap tembok selama tiga setengah tahun di puncak Giyokli Hang ini tanpa boleh turun selangkah pun dari situ. Oh, kalau demikian hukuman Toa Sukot ini masih terhitung ringan kata Leng Sian sambil meleletkan lidah. Padahal Toa Sukot mengatakan asal ketemu nikoh pasti kalah judi hanya timbul dari maksud baiknya hendak menyelamatkan orang dan bukan sengaja hendak memaki orang Hingsan Pei, justru karena dia bermaksud baik, maka hukumannya cuma satu tahun, kata Put Kun. Coba kalau maksudnya jahat, mustahil aku tidak cabut semua giginya dan potong lidahnya, Sudahlah, anak Sian, jangan ceriwis lagi, selagak hujin. Toa Sukot harus menghadapi tembok di puncak Giyokli Hang, untuk itu kau jangan pergi ke sana untuk mengganggunya. Kalau tidak, tentu maksud baik ayahmu agar Toa Sukot merenung kesalahannya akan sia-sia belaka, tapi Toa Sukot kan kesepian bila aku dilarang menjenguknya dan mengajak mengobrol padanya, ujar Leng Sian. Pula, selama setahun ini siapa lagi yang dapat mengiringi latihanku jika kau mengajaknya mengobrol, lalu apalagi artinya dia merenung kesalahannya dengan menghadapi tembok katagak hujin. Untuk latihanmu setiap suhengmu dapat mengawani kau, begitulah, petangnya Leng Ho Utiong lantas mohon diri kepada guru dan ibu gurunya, dengan membawa pedang, dia lantas berangkat ke puncak tertinggi dari Giyokli Hang. Di puncak yang curam itu terdapat sebuah gua yang biasanya digunakan oleh pimpinan Hoasan P untuk menghukum kurungan kepada murid-muridnya yang berdosa. Di puncak tertinggi itu hanya batu-batu karang yang tandus, tiada sesuatu tumbuhan apa-apa, hanya sebuah gua melulu, lain tidak ada. Gua ini merupakan suatu tempat istimewa sebab pada umumnya pemandangan Hoasan itu senantiasa menghijau permai. Waktu Leng Ho Utiong melangkah ke dalam gua, terlihat sepotong batu besar di dalam gua itu halus licin, rupanya batu itulah yang biasa digunakan sebagai tempat duduk bagi orang yang diharuskan menghadapi tembok dan merenungkan dosanya itu. Diam-diam Leng Ho Utiong membatin, selama berapa ratus tahun entah betapa banyak tokoh Hoasan P yang telah mencicipi rasanya hidup sendirian di dalam gua dan duduk di atas batu ini sehingga batu ini sampai kelimis licin. Sekarang Leng Ho Utiong adalah murid yang paling ugal-ugalan dari Hoasan P, adalah lebih daripada pantas bila aku pun diberi kesempatan untuk duduk di atas batu halus ini. Lalu ia tepuk-tepuk batu besar itu sambil berkata, Wahai batu, kau sudah kesepian sekian tahun, hari ini Leng Ho Utiong akan menjadi kawanmu. Hendaklah maklum bahwa perangai Gakputkun itu sangat ramah, sehingga jarang sekali ia mendam berat dan menghajar muridnya, bila muridnya berbuat suatu kesalahan paling-paling hanya diomeli atau dihukum rangket bokong. Tapi dihukum kurung seperti Leng Ho Utiong sekarang hanya baru terjadi pertama kali ini. Dengan duduk di atas batu besar itu, pandangan Leng Ho Utiong hanya berjarak kira-kira setengah meter saja dari dinding batu gua. Bila matanya terpentang lantas terasa seakan-akan dinding batu itu hendak menindih ke arahnya. Segera ia pejamkan matu dan merenung petua sang guru, kelak bila mana bertemu dengan orang Mokau, apakah tanpa tanya salah atau tidak salah lantas kulolos pedang dan membunuh mereka? Apakah di dalam Mokau benar-benar ada seorang baik? Tapi kalau dia memang orang baik-baik, mengapa dia masuk menjadi anggota Mokau? Andaikan karena tersesat, seharusnya dapat juga lantas keluar lagi. Dan kalau tidak mau keluar dari Mokau, itu berarti rela berkawan dengan kaum jahat dan membuat celaka manusia umumnya.